Pemirsa Guberul Jambi Al-Haris, Sabtu pagi secara resmi membuka pameran peradaban Melayu Jambi dalam rangka kenduri suwarna bumi di Museum Sikinjai Jambi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat sebagai sarana, apresiasi dan ajang promosi pelestarian dan perlindungan atau sejarah dan budaya peradaban Melayu Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Museum Sikinjai Jambi melaksanakan pembukaan pameran peradaban Melayu Jambi dalam rangka mendukung kenduri suwarna bumi dengan tema Mengangkat Batang Terendam, Cintai Budaya, Kita Lestarikan Sungai Batang Hari. Pameran peradaban Melayu Jambi dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan turut dihadiri dari Kemendik Putri Stek RI, para unsur Forkopimda, Kepala OPD, Ketua TPPKK, Kepala Museum Sikinjai Jambi, serta tamu undangan lainnya. Kegiatan ini diselenggarakan mulai dari tanggal 10 hingga 28 September 2022 bertujuan untuk mempublikasikan kepada masyarakat tentang koleksi Museum Sikinjai dan koleksi lainnya, serta dimoriahkan dengan stand bazar UMKM. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yaitu seminar kajian koleksi, dialog budaya, belajar bersama, lomba berpusana, kuliner, membatik, dan lomba permainan tradisional. Gubernur Jambi Al-Haris saat membuka kegiatan mengatakan bahwa pameran ini sangat berhubungan dengan kenduri suwarna bumi sebab sejarah ini sebagai saksi daripada perjalanan Sriwijaya. Kemudian peradaban sejarah Melayu kuno di Jambi dari mulai sejarah abad ketujuh Candimor Jambi sampai pada hari ini. Dan ini semua adalah merupakan rangkaian-rangkaian yang tidak bisa dipisahkan daripada keberadaan sejarah Jambi. Oleh karena itu, menurut Al-Haris, kegiatan pameran ini menjadi sangat penting terutama bagi generasi muda agar dapat belajar dan memaknai tentang aset-aset dan benda sejarah perjuangan Jambi melalui museum. Al-Haris mengharapkan melalui kegiatan pameran peradaban Melayu Jambi ini menjadi sebuah langkah edukasi bagi anak-anak sekolah untuk mencintai budaya dan aset negeri Jambi yang luar biasa nilainya. Sejarah ini sebagai saksi daripada perjalanan Sriwijaya kemudian juga perjalanan peradaban sejarah Melayu kuno di Jambi dari mulai sejarah abad ketujuh Candimor Jambi sampai pada hari ini. Nah, ini semua adalah merupakan rangkaian-rangkaian yang tidak bisa dipisahkan daripada keberadaan daripada sejarah Jambi tentunya. Oleh karena itu, penggunaan ini penting untuk kita semua. Masih banyak anak-anak kita yang tidak mengenal sejarah itu dan hari ini kita ingin sejarah itu dimaknai oleh anak muda, generasi muda kita pada hari ini. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.